Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama Gota Fiknobo Dan hari ini kita bakal ngomongin iPhone 7 Satu handphone yang katanya lagi jadi favorit banyak orang Kenapa iPhone 7 ini mendadak jadi favorit banyak orang di pertengahan tahun 2019? Yang pertama adalah faktor teknologi Yang sebenarnya belum terlalu tua-tua banget Tapi sudah cukup berumur Tapi masih bisa menampung aktivitas harian kita Di tahun 2019 ini Dan yang kedua faktor harga Harga dari iPhone 7 ini bisa dibilang sekarang sudah mulai relatif murah Semurah apa sih iPhone 7 ini? Kita mulai dari harga 3,4 juta Untuk harga iPhone 7 yang udah bener-bener berantakan banget secara kosmetik Sementara buat iPhone 7 yang masih lumayan beres Secara kosmetiknya, secara internalnya Mungkin lo bisa dapetin harga sekitar ya 4 jutaan Itu pun untuk varian 32 GB Sementara kalau lo cukup beruntung iPhone 7 128 GB seperti yang gue pakai ini Itu mulai dari harga 4 juta Emang sih harga 4 jutanya ini agak sedikit masalah iPhone 7 yang gue pakai kali ini ada masalah di layar lah 3D touchnya nggak bisa Dan baterainya juga udah nggak terlalu fresh Tapi ya nggak apa-apa Sengaja gue nyari barang yang emang agak-agak beat up Bahkan iPad 6 yang keluar di tahun 2018 aja Menggunakan si A10 Fusion ini sebagai dapur pacunya Kalau diukur menggunakan Antutu Benchmark pada kondisi baterai 76% Angka yang gue dapet itu 180 ribuan Kalau diterjemahkan ke main game Sebenernya gue udah sempet bikin video lengkapnya tentang gaming menggunakan iPhone 7 Tapi secara rekap Angka yang gue dapetin untuk PUBG adalah 35 fps dengan stabilitas 95% Mobile Legends 59 fps dengan stabilitas 100% Dan Fortnite 28 fps dengan stabilitas 88% Masak performa iPhone cuma segini Tapi harap diingat ini bisa dibilang teknologi lama loh 2016 dan on par dengan handphone budget yang keluar tahun 2019 Menggunakan Snapdragon 675 Snapdragon 710 Atau bahkan Helio P60 Secara fisik bener-bener tergantung lo sendiri deh Apakah suka sama desain yang seperti ini atau nggak Gue bisa bilang sih Walaupun desain ini ikonik iPhone banget Dan untuk beberapa orang Desain seperti ini masih relevan Karena ini adalah iPhone Tapi Ya ini Out of date men Ketinggalan jaman Bahkan Apple sendiri udah ninggalin desain ini di tahun 2018 kemarin Dengan semua iPhone barunya XS, XS Max, dan juga XR Itu semua depannya udah screen Nggak ada lagi nih bagian-bagian bezel yang kayak begini Tapi walau desainnya seperti ini iPhone 7 itu compact dan nyaman Untuk beberapa orang iPhone SE yang dibilang compact Terlalu kecil layarnya Tapi kalau iPhone 7 ini Menurut gue tepat Dengan layar 4,7 inci Sudah memiliki 3D touch Dan bisa dioperasikan satu tangan dengan super nyaman Karena tercover atas bawah Tanpa kita harus merubah posisi tangan Dan buat gue ini satu buah kemewahan yang luar biasa yang ditawarin sama iPhone seri ini 6, 6s, 7, dan juga 8 Dan untuk gue konsumsi media di iPhone itu Hitungannya asik banget Soalnya secara warna tepat Makanya untuk masalah grading Si iPhone ini sering banget Gue jadikan second screen komputer gue Untuk gue bisa dapetin warna yang gue mau di video-video gue Dari sisi baterai iPhone ya iPhone lah Cuman 1960 mAh loh Si iPhone 7 ini Cuman segitu Untuk penggunaan sehari-hari ala gue Gue memerlukan 2 kali ngecharge dalam 1 hari Jadi pagi gue cabut dan gue pake Nanti biasanya sekitaran sore Gue akan colok handphone ini untuk Dapetin baterai lagi sampai 100% Terakhir dari sisi kamera Apakah iPhone 7 masih bisa keep up di tahun 2019 ini? Ini dia beberapa hasil foto yang gue punya dari iPhone 7 Dengan setup 12MP untuk kamera belakang Di tahun 2019 iPhone 7 ini punya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan Secara HDRnya gue bisa bilang lumayan Walaupun mungkin gak sempurna Untuk ngambil gambar ke detailannya dan juga ketajemannya masih oke Diajak ambil makro juga masih lumayan Intinya handphone ini bener-bener usable deh Bahkan di dalam ruangan lo juga masih bisa gak dapetin exposure yang masih cukup asik Sementara untuk kamera selfie-nya dengan setup 7MP ya hasilnya seperti ini Gak selalu sempurna karena ada saat-saatnya Nah hasil fotonya begini Kalau ini adalah hasil kamera belakangnya iPhone 7 Dan kalau dari layarnya sih bagus banget ya Gambarnya Tajem Enak dilihatnya Dan cukup stabil lah Iya lah ya Flagship pada eranya Sementara kalau Untuk fokusnya sendiri Oke lah ya Biasanya sih Biasanya sih Kalau kamera handphone Biasanya semuanya serba fokus dan fokusnya aman Kita lihat hasil kamera depannya Let's go Nah kalau ini hasil kamera depannya iPhone 7 Gue gak tau hasil suaranya Tapi kalau dari hasil Kamera di Eh layar di handphone aja sih Keliatannya enak Bagus Stabil Ada jeterinya sih Cuman gak tau deh Nanti kita lihat di screen Dan gimana menurut lo Mataharinya lagi ready di sebelah sana Kalau agak dilawan sedikit Masih lumayan oke lah ya buat videonya Yuk kita ngobrol Nah Itu dia obrolan kita tentang iPhone 7 Di tahun 2019 Dan gue tau Ada yang punya pertanyaan Jadi mendingan mana Fik ini Atau Android Ya mid-end Keluaran tahun 2019 Gue bener-bener punya mixed feeling disini Karena Untuk masalah gaming Lagi-lagi Gue tetap masih mengandalkan Android Walaupun beberapa orang bilang Lebih mulus di iPhone Masih lebih enak Handlingnya Bener Tapi Untuk main game Layarnya Gak terlalu gede men Dan ini Agak menyulitkan ya Gue main PUBG Pake ini Agak-agak kerepotan Main Fortnite mati mulu Padahal emang Sering mati mulu Tapi gue serius Untuk main game Tetap gue masih memilih Menggunakan Android Walaupun dia adalah Android mid-end Hitungan Android Seperti Realme 3 Realme 3 Pro Terus juga Samsung Galaxy A50 Itu udah cukup lah Untuk gue main PUBG Atau mungkin game-game lain Di Android Dan gue pun juga bukan seorang gamer sih Jadi sebenernya gue gak terlalu memasalahkan hal itu Nah Kenapa akhirnya gue masih memilih Menggunakan iPhone Sebagai si daily driver gue Alasannya simple Karena emang ini adalah satu buah device Yang bisa gue pake kerja Manage social media Gue lebih nyaman menggunakan iPhone Untuk Instastory Ya udah bukan rahasia Dari semua orang lagi Kalau misalkan iPhone itu masih punya Instastory video Dan juga foto yang Lebih nyaman Dilihat sama banyak orang Terus untuk masalah Ngedit-ngedit Seperti ini Mau jadi second screennya Laptop gue Atau mungkin Gue mau ngedit foto Gue lebih milih ngedit di iPhone Karena yang pertama Masalah interface Dan yang kedua Masalah tone warna Kalau gue dapet tone warna di iPhone Seperti yang gue mau Biasanya Begitu Pindah ke handphone lain Tone warnanya juga Kecenderungannya Masih aman Meleset sedikit Tapi masih aman Sementara kalau di Android Ya gue Agak kurang pede lah Walaupun mungkin Sebenernya aman sih Gue kayaknya pernah deh Beberapa kali Ngedit pake Android Dan sebenernya aman Tapi Ini masalah tingkat Kepedean gue Udah percaya sama layarnya lah Yang dulu ini Harga handphonenya mahal Sekarang kebetulan Harganya murah Anyway That was the video for today Dan gue tau sebenernya Agak kemana-mana Gue ngebahasnya Karena gue banyak Off script sebenernya Gue tanya ke lo Jadi gimana menurut lo Tentang iPhone 7 Apakah lo termasuk orang Yang pengen punya iPhone 7 Di tahun 2019 Dan untuk harga Pertengahan tahun ini Apakah menurut lo Sudah menjadi satu buah Harga yang murah Untuk lo beli Atau lo incer Atau lo milih Untuk kayak Ya ntar-ntar dulu deh gitu Harga itu tetap Masih ketinggian Karena budget gue Masih ada di angka Sekitar 2 jutaan Please do Tulis di kolom komentar di bawah Dan kalau emang misalkan Lo suka sama video ini Boleh hit like Kalau gak suka Boleh klik dislike Dua kali Dan jangan lupa Hit that subscribe button Turn on notification Buat sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sisi Atau